selamat menikmati 30 juta karena merasakan dirinya tersindir dengan japan tersebut tutup ruangan komen selepas teruk dikecam hebat oleh netizen yang rata-rata berpihak kepada pasar raya tersebut selebriti kontroversi itu telah menutup ruangan komen di instagramnya dengan alasan perkara berkenaan akan dibawa ke mahkamah kelak siapa makan chili dia rasa pedas disebabkan perkara berkenaan menjadi kecoh pengarah urusan maidin datuk uira dokter amir ali maidin memaklumkan yang dia tidak kisah sekiranya penyanyi itu ingin melayangkan saman kepada syarikat karena tiada sebarang nama disebut disiapan twitter terbabit hal tersebut dinyatakan dalam laporan dari kosmosus sulan berasa pelik mengapa selebriti itu terlampau-lantang dan terasa dengan siapan mempromosikan barangan jualan di pasar raya maidin kami tak ada sebut nama capraik atau tek capraik dalam hantaran kami kenapa dia nak terasa siapa makan chili dia yang rasa pedas kalau betul capraik nak saman hantar surat saman kepada pihak kami biar peguam saya nanti akan semakan katanya ringkas nak buat kerja amal selepas menyatakan ingin menyaman pasar raya maidin capraik telah berkongsi di instastory miliknya dengan menyuarakan keinginan menawarkan perbelanjaan percuma kepada cawangan terpilih pasar raya berkenaan maidin nak join sama mengulas lanjut berkenaan hal itu datuk uira dokter amir telah mengaluh-alukan kerja amal yang ingin dilakukan oleh capraik dan akan menawarkan 1 kg paket gula kepada setiap mereka yang terlibat baguslah kalau capraik nak buat kerja amal bantu orang ramai jangan lupa hubungi pihak maidin ikut cawangan yang diinginkan saya pun nak bantu juga bagi yang terlibat maidin akan bagi 1 kg gula kepada anda katanya terdahulu capraik dikatakan koyak selepas terdapat satu ciapan menyebut tentang topi dan beras yang dibuat oleh laman twitter maidin tanpa merujuk kepadanya disebabkan itu penyanyi raptor babit meminta pihak maidin untuk membuat video permohonan maaf kepadanya dalam tempo 24 jam dan jika tidak dia akan melayangkan saman sebanyak RM 30 juta terima kasih karena sudah menonton warna berita dan nantikan berita selanjutnya